Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi bersama saya disini dan tentunya jangan lupa untuk like dan subscribe video ini ya bila perlu di share supaya bisa lebih bermanfaat bagi kawan-kawan semuanya oke dan ini sudah ada salah satu voucher sama friend yang saya pegang dan kali ini kita akan membahas mengenai voucher ini tapi kali ini kita gak membahas gimana cara cek kuota ataupun apa mengenai voucher ini ya kita terfokus ke pertanyaan kawan-kawan semua kemarin sempat bertanya gimana sih bang caranya kalau misal kita membelikan kuota untuk saudara kita ataupun teman kita yang jauh lokasinya dan mereka tanpa melakukan pengisian seperti kayak pakai kode panggilan ataupun pakai aplikasi atau yang pakai sms ya jadi mereka gak perlu ngisi-ngisi lagi mereka tinggal pakai aja jadi cara seperti ini itu istilahnya dalam aplikasi SRIS aplikasi resmi konter itu namanya transfer kuota jadi orang yang kita belikan voucher itu tanpa menginjek lagi sudah langsung bisa memakai vouchernya jadi saya rasa cara seperti ini perlu kita bahas ya karena masih banyak kawan-kawan yang masih belum ngerti gimana sih caranya transfer kuota melalui aplikasi resmi outlet atau aplikasi SRIS ya oke dan setelah ini kita akan langsung tunjukin gimana caranya transfer kuota tersebut dengan salah satu voucher ini yang kita akan transferkan ke salah satu nomor kawan kita ya oke dan sekarang kita buka dulu vouchernya ya salah satu voucher ini yang akan kita coba transferkan kuotanya ke nomor teman saya yang berbeda daerah ya jadi artinya gak disini posisinya dan kawan saya itu gak perlu masuk-masukin lagi kayak kundi-kundi kayak gini ya jadi tinggal saya transfer aja kuotanya oke kita buka dulu ya dan setelah itu kita kerik dulu bagian ini ya hologramnya ini bagian apa ya ini yang kayak ada perak-peraknya ini ya kita kerik dulu jadi walaupun kita melakukan transfer kuota jadi kita perlu memerlukan nomor yang kita kerik ini oke voucher sudah kita kerik oke dan sekarang kita buka aplikasi SRIS nya ya ini dia aplikasinya dan langsung aja kita buka dan inilah tampilan awal dari aplikasi SRIS ini setelah itu kita masuk ke bagian penjualan lalu kita masuk ke bagian voucher data terus ini yang bagian MDN subscriber ini kita isi nomor telepon teman atau saudara kita yang mau kita isikan ya oke terus yang bagian HRN ini nomor yang kita kerik di voucher ini oke dan setelah itu tinggal kita masukkan pin SRIS kita ya setelah itu kita langsung simpan oke kita tunggu sebentar pengisian voucher data ke nomor sekian-sekian sebesar RP berhasil ya aktif sampai dengan 0803 2021 oke sangat mudah dan simple sekali dan ini sudah bisa saya pastikan bahwa voucher ini sudah masuk di nomor yang saya isikan oke sangat mudah sekali ya jadi saya rasa kawan-kawan semuanya bisa setelah melihat video ini oke cukup segini aja video saya kali ini dan mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kawan-kawan semua dan salam tebar manfaat tanpa batas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih